Selamat pagi, hari Sabtu. Mau kemana emang bagian fox? Ya, aku peli. Bagian fox sibuk. Tapi nih, ada tanda tangan. Tapi ini juga sibuk nih. Jadi belum lama ini, Fitri Tropika melepas masa lajangnya. Dan ia telah menikmati masa-masa bulan madunya. Nah, sepertinya apa cerita dari bulan madunya ini? Let's take a look. Menikmati kebersamaan dua pasangan pengantin baru ini masih dirasakan Fitri Tropika bersama sang suami tercintanya, Ivan Hanifa. Pernikahan kedua pasangan pengantin pada 14 September 2014 lalu ini juga masih merasakan bulan madu. Di mana Fitri juga mulai menjalani sebagai seorang istri. Seperti inilah cerita Fitri bersama tim entertemannya. Bulan madu di atas pulang ini. Cuman kita berdua ya. Sambil nyanyi apa? Lagu Cinta. Bulan madu aja senang. Itu kemarin 12 hari, bener-bener puas-puasin, gak ngambil kerjaan. Jadi kita mendatangi tempat yang emang kita pengenin dari waktu masih pacaran. Jadi ada satu tempat di satu kota di Sutherland. Namanya Kota Zermat. Jadi itu adalah kota yang sangat cantik, yang terkenal dengan polusinya paling rendah di dunia. karena dari tahun 1600 sudah gak boleh ada kendaraan bermotor. Pantai kan nikmatin masa pacaran. Kan target kita adalah berpacaran setelah menikah. Jadi sekarang puas-puasin pacaran. Jadi setiap hari yang kita lakukan adalah apel malam minggu. Sifatnya itu ya sifatnya maksudnya kalau sekarang sih masih baru. Kedepannya kita yakin pasti ada. Tapi ya maksudnya memang gak ada orang yang bener-bener sepenuhnya sempurna. Pasti ada kekurangan. Saling mengerti, saya saling ngalah. Misalkan yang bermasalah dia, gue ngalah. Gue yang bermasalah, dia ngalah. Apa favoritnya pertama tuh tumis air bening. Wah itu jago banget nutrisinya. Terus scramble egg. Apa tuh? Telur acak. Yes. Anak pertama yang penting sesuai ridho Allah aja sih. Yang penting anak kita soleh. Iya soleh ada solehnya. Gak ada ditargetin. Yang gue harus satu, gue harus dua gitu. Satai aja lah. Dikasihnya. Aduh seru banget nama bulan madu kan itu semakin menumbukkan benih-benih cinta lagi gitu kan. Semakin tau pasangan masing-masing. Lebih intimate lagi. Terus tadi kamu, tadi ada cerita nih. Iya jadi gini nih. Aku sempat baca surveinya nih. Jadi orang-orang atau pasangan yang melakukan bulan madu setelah menikah itu merupakan pasangan yang nantinya akan jauh lebih setia daripada orang-orang yang tidak berbulan madu. Itu Fir. Ini menimbulkan rasa penasaran saya. Kenapa? Kamu dari nikah belum pernah bulan madu? Iya kok saya belum? Soalnya belum pernah ada ini beritanya gitu bulan madu kemana gitu. Tadi saya ngomong survei itu katanya kalau sebulan madu jadi setia. Saya belum berbulan madu. Oh jadi saya tahu jawaban selama ini kenapa kamu harus berbicara dulu lebih. Mau bicaranya ini jurang ini saya lebih tadi lebih gitu. Tentu yang lebih lalu aja. Iya jatuh. Oke salam turun bulan madu ya pastinya buat Fitri Tropika. Semoga bulan madunya berjalan terus-terusan. Happy mo dong bulan madu. Ya saya di rumah juga ada bulan madu. Happy ya kan. Kayaknya itu karena survei tadi tuh hati-hati. Ha ha ha.